Pemirsa hingga saat ini harga pinang di Kabupaten Tanja Barat masih anjlok atau masih berkisar di harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Harga tersebut telah terjadi sejak tahun lalu hingga awal tahun 2024 ini. Tak hayal ini menjadi keluhan bagi petani pinang, terkhusus petani pinang yang ada di Desa Pembengis, Kecamatan Hitam. Meski telah di awal tahun 2024, namun bukan berarti harga sejumlah komoditi pertanian membaik, bahkan tak kunjung naik. Tak hayal ini dikeluhkan sejumlah petani pinang yang ada di Kabupaten Tanja Barat, terkhusus petani pinang di Desa Pembengis, Kecamatan Beram Hitam. Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah petani melalui Kepala Desa. Menurut Kepala Desa Pembengis, mayoritas di desa yang ia pimpin tersebut menggantungkan hidupnya dari berprofesi sebagai petani, baik petani pinang maupun kelapa dalam. Sebab saat ini harga pinang masih bertengger di harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai tidak layak atau tidak sesuai dengan biaya panen dengan biaya upah congkel. Selain harga pinang, untuk harga kelapa dalam di harga Rp2.500 per kilonya. Meski harga kelapa dalam membaik, dan membuah yang dihasilkan trek atau hasil panen berkurang. Kalau untuk harga pinang, kayaknya kalau sekarang ini, Pak, belum ini, yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, kan. Kita di sini mayoritas petani kelapa sama pinang, Pak. Kalau untuk kelapa sendiri, sekarang ini posisi itu harga aja, kemudian buah juga ngetrik, kan. Kalau pinang, Alhamdulillah, kayak kita lihat sama-sama kan, mungkin untuk buah masih ada. Cuman harga. Berapa sekarang harga pinang? Pisaran Rp3.000-4.000. Ini agak turun lagi atas tidak, Pak? Kalau sekarang ini ada kenaikan, cuman dikit-dikit. Masih ini, Pak. Masih murah, kemudian murah, ya. Kemarin pernah nyampe harga Rp20.000-25.000, kalau untuk yang kualitasnya bagus, gitu. Kalau untuk kelapa dalam sendiri seperti apa, Pak, kalau kelapa gitu, nih? Kalau dari tingkat ini petani. Kalau untuk kelapa, sekarang kalau untuk harga kiluan itu Rp2.500.000. Itu masih mahal, Mas, tidak? Mahal, tapi buah ngetrik. Buah ngetrik, ya. Berarti, kalau kita sendiri ada harapan ke dinas terkait untuk bantu-bantuan misalnya seng lantai jemur untuk pinang ada kalau di desa kita? Kemarin pernah kami tawarkan sama masyarakat, kalau untuk lantai jemur kayaknya dulu memang mereka antusias, pengen sekali itu mengharapkan betul, kan. Tapi kalau harga pinang murah ini tidak ada pertarung, ya? Sekarang kayaknya kurang ada respon, Pak. Tapi mereka kayaknya sekarang ini untuk lantai jemur dan padi, Pak. Karena kita untuk potensi padi kayaknya hamparan sangat luas. Mungkin berdepan akan kita putusikan, lebih aktif lagi lah petanian, kan. Junaidi berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat serius menanggapi permasalahan harga pinang tersebut. Sebab sejak harga pinang kian anjlok, maka ekonomi masyarakat menjadi sulit. Terutama bagi warga yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani pinang. Terutama bagi warga yang berikutnya.